Intro Aktor Dwi Sasono akhirnya bisa menghidup udara bebas setelah lebih dari 5 bulan direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta Timur. Lepas dari masa hukuman atas kasus narkoba yang menjeratnya, Dwi Sasono mengaku sangat terharu. Namun ia berusaha menahan tangi saat meninggalkan RSKO. Suami Widimulia yang awalnya menahan tangis kemudian mengekspresikan kebebasan dengan berteriak. Ia tak menyangka hari kebebasan yang ditunggu akhirnya tiba. Bahkan sambil berseloroh, bintang film mendadak kaya ini bertanya soal tahun. Dwi Sasono berterima kasih atas dukungan banyak pihak, sehingga ia bisa bertahan hingga saat ini. Sebelum meninggalkan RSKO, Dwi Sasono menyatakan diri sudah sehat dan bebas dari narkoba. Dalam kasusnya, Dwi Sasono diciduk pihak kepolisian atas kepemilikan ganja. Ia ditangkap 26 Mei 2020 dan sempat merasakan dinginnya prodeo. Pengajuan rehabilitasi dilakukan awal Juni 2020 dan dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta memutus hukuman Dwi Sasono selama 6 bulan. Pengadilan Negeri Jakarta memutus hukuman Dwi Sasono selama 6 bulan.